Setelah beberapa bulan beristirahat latihan karena pandemi COVID-19 yang melanda, atlet balap motor Kapuas kembali melakukan latihan di sirkuit motocross milik Kodim 10-11 Kuala Kapuas. Latihan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan pembinaan para atlet balap motor yang tergabung di Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kapuas. Muhammad Wildan, atlet balap motor termuda di Kapuas mengaku, sangat senang bisa kembali melakukan latihan bersama yang akibat pandemi COVID-19 sempat terhenti. Senang ini ya, hobi ini ya. Sejak kapan? 2018. Pernah ikut lomba-lomba? Pernah. Di mana-mana saja ikut? Di Jawa. Di Jawa ya? Di Jawa ya. Ini latihannya dilatih sendiri kah atau orang tua? Latih kemampuan. Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia Kapuas Herianto mengatakan, latihan dilaksanakan untuk mengasah kemampuan para atlet yang akan berlomba pada pekan olahraga Kalimantan Tengah di tahun 2022 yang akan datang. Kita menyiapkan fasilitas serana sirkuit untuk best track. Yang mana ini adalah sirkuit, area yang kita pakai ini adalah milik daripada Dandim 1011 Sekolah Kapuas. Jadi kita sudah ada koordinasi dengan Pak Dandim. Jadi, karena selama ini sirkuit yang ada, pertama kita di Kapuas ini, tidak ada lahan tempat kita latihan. Latihan ini kita persiapkan untuk menghadapi pop-pop tahun 2022 nanti. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, pengurus ini setempat membagikan alat pelindung diri berupa masker, hand sanitizer, dan vitamin kepada para atlet dan pelatihnya. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.